Intro Dalam rangka mencanangkan new normal atau normal baru, pemerintah kabupaten melalui dinas pariwisata kembali membuka delapan objek wisata di Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan yang dibuka pada hari Sabtu 11 Juli 2020 secara simbolis oleh Bupati Toraja Utara tersebut dihadiri Kapolres Toraja Utara, AKBP Yudawirajati Kusuma, dan Dimtator Letkol Sainal Arifin, Kajari Tanah Toraja, Jeffrey Penanging Makapedua, Kadis Pariwisata, Yori Lesawengan, dan sejumlah camat. Sebelumnya, Mkap juga telah membuka kembali rumah ibadah dalam rangka menerapkan new normal serta melonggarkan kegiatan ekonomi warga. Usai membuka objek wisata secara simbolis, Kalatiku Payembo dan Bupati Toraja Utara mengatakan, pembukaan kembali objek wisata dan restoran harus menggunakan protokol kesehatan. Kalatiku menegaskan, bila di kemudian hari ada yang melanggar protokol kesehatan, maka izinnya akan dicabut. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Toraja Utara, Yori Lesawengan menyebutkan, untuk tahap pertama, ada delapan objek wisata yang dibuka, diantaranya, Toktombi, Lempe, Ketekesu, Londa, Kalimbuangburi, Palawak Tambulang, dan Konam Alam Limbong. Telah penerapan new normal ini kan, akan dibuka objek wisata di Kabupaten Toraja Utara. Nah, dalam penerapannya sendiri Pak, seperti apa? Ya, dalam rangka penerapan new normal, di Kabupaten Toraja Utara dapat disampaikan bahwa, dengan kunjungan muspida, ya, Forkopinda, Kabupaten Toraja Utara, resmila sudah bahwa, giliran objek-objek wisata, ada delapan objek wisata, yang dibuka pada saat ini. Kemudian, seperti diketahui sebelumnya, ibadah, rumah-rumah ibadah sudah bisa dapat, melaksanakan kegiatannya, dalam keketatan pelaksanaan protokol kesehatan, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekonomi, pasar, yang sudah dilonggarkan juga dibuka, mulai dari pagi sampai, jam 4 tadinya, kemudian menjadi jam 6 sore, kemudian juga, kunjungan seperti juga menandai, bahwa, seluruh kegiatan-kegiatan, restoran, rumah makan, itu juga sudah diisinkan, untuk mulai dibuka saat ini, dengan catatan, bahwa seluruh rumah makan, restoran, atau yang biasa disebut kafe itu, kafe-kafe restoran, kafe rumah makan, itu harus menggunakan protokol kesehatan, dan apabila, di kemudian hari, ternyata ada yang melanggar, daripada protokol kesehatan itu, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu apabila ada yang melanggar, maka akan dicabut izinnya. Ini dalam pembukaan ini, ada berapa objek wisata yang akan dibuka? Ya, terima kasih, jadi hari ini pembukaan objek wisata tahap pertama, jadi untuk tahap pertama ini, ada delapan objek wisata yang kita sudah buka, secara resmi hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, yaitu objek wisata Toktombi, kemudian Lempeh, kemudian objek wisata Keteikesu, Londa, Kalimbuangbori, kemudian Palawa, Tambolang, dan Kolam Alam Limbok. Ini untuk tahap pertama, kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi, seperti yang disampaikan Pak Bupati, apabila dalam evaluasi nanti rupanya delapan objek wisata ini tidak melakukan penerapan protokol kesehatan, maka bisa saja kita akan berikan sanksi untuk penutupan kembali. Kemudian kita masih akan membuka untuk tahap berikutnya, nanti kita akan mengecek kesiapan objek-objek wisata yang lain terkait dengan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan. Mantap sekali nih!